menguji batu alam yang mengandung emas perak dan paladium dengan elektrowaning pengen tahu caranya guys? simak terus video ini Halo guys, jumpa lagi di channel Dinarto bersama saya Iwan Darmawan kali ini channel Dinarto akan menguji batu dari berita adakah batu itu yang mengandung emas perak dan paladium dengan cara elektrowaning dan perlu diketahui peralatan apa aja yang harus dipersiapkan untuk menguji batu yang mengandung emas perak dan paladium ini guys inilah artaranya guys pertama kita sediakan air putih yang bersih ya yang kedua adalah sodium fluoride yang ini terus yang ketiga adalah SMB dan yang keempat adalah urea ini guys peralatan-peralatan yang harus dipersiapkan selain alat elektrowaning yang anda sudah ketahui kan ya kan? kalau anda belum tahu cara membuat alat elektrowaning nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi oke guys tidak usah panjang lebar kalau memang video ini bermanfaat untuk anda dan menginspirasi untuk anda jangan lupa tekan ini subscribe-nya guys dan tekan tombolnya agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel dinarto ini guys oke guys selamat menonton setelah ditambah air ya batu-batuanya guys kita tambahkan sodium sulfat 100 cent aja guys ya sodium sodium fluoride sodium sodium fluoride sodium fluoride ya cukup kita aduk-aduk kita campur kita campur kita campur terus kita diamkan sebentar nanti baru kita kita kasih air aja ya ini kita aduk-aduk ya kita aduk-aduk kita aduk-aduk kita aduk-aduk kita aduk-aduk kita aduk-aduk kita aduk-aduk gunanya sodium fluoride untuk menghancurkan metal-let metal-let guys ini semakin lama semakin di biarkan malah lebih bagus guys metal-let metal-letnya kita hancur semua jadi habis ini kita diamkan satu hari setelah itu kita tambahkan air aja ya kita diamkan dulu guys ya ini guys kita sudah siapkan air aja nanti untuk mencampur di batuan-batuan itu kalau anda ingin caranya membuat air aja atau aquaria klik tombol sebelah kanan di atas atau nanti linknya saya taruh di deskripsi guys ya ini guys air aja kita tuangkan di semua batuan-batuan ini guys ya saya tuangkan air aja satu persatu ke dalam box-box plastik yang sudah berisi batuan yang akan diuji emas perak dan paladiumnya guys nah itu guys bisa dilihat sudah ada yang reaksi jangan sampai terhidup asapnya makanya saya pakai masker dan ada egg hose fan nya guys lanjut break semongko ya guys sekarang kita akan menyaring guys ya menyaring batu dari kita ini guys batu ini ini batunya ini batunya ini batunya kita akan saring ada nggak batu ini ada emasnya ya kita tuangkan saya layar disini saya bilas dengan air besi ini guys supaya endapan-endapannya juga ikut larut di air saya siapkan saringan dan biker lagi setelah itu kita siapkan urea dan SMP nya ya ini guys kita mulai menyaring lagi jadi yang tadi kita saring pertama ini kita saring kedua supaya airnya lebih bersih guys selanjutnya kita siapkan SMP untuk menyampur di biker tersebut untuk mengetes mas adakah gelembung-gelembungnya kalau memang ada gelembungnya kita kasihkan urea sampai gelembung itu habis baru kita kasih SMP guys gunanya SMP ini ini untuk mengendapkan untuk mengendapkan logam-logam mulia seperti mas gas makanya kita kita kasih SMP sedikit dulu kalau memang berreaksi ada gelembung kita kasih urea tapi kalau memang tidak ada gelembungnya langsung kita kasih SMP semuanya terus kita aduk-aduk sampai merata guys sampai larut semua itu SMP nya nanti kalau tidak timbul endapan baru kita kasih SMP dengan air panas dan kita tuangkan ke bigger lagi kita aduk-aduk sampai merata sampai timbul pengendapan guys barusan saya membuat larutan SMP dengan air panas lalu saya masukkan ke bigger karena endapan dengan SMB biasa tidak terdapat endapan dan saya aduk-aduk lagi dan saya diamkan kalau nanti tidak ada endapan akan saya endapkan dengan elektro waning ya ini guys kita selanjutnya akan kita proses dengan elektro waning guys kalau anda ingin tahu apa pembuatan elektro waning nanti saya taruh linknya di deskripsi atau tekan tombol pojok kanan atas ini guys ya kemarin kan kita sudah mengendapkan pakai SMB ternyata tidak ada endapan ya guys mungkin ini bandel ini batunya ya sekarang mendingan kita pakai elektro waning aja kita tuangkan cairanya ya guys kita tuangkan cairanya ini cairanya ini cairanya ke sini ya kemarin kita tuangkan kita tuangkan semua guys ya udah kita tuangkan semua ya udah kita tuangkan semua ya kita tunggu 2 sampai 3 jam nanti ini berjadi endapan apa yang nempel di apa di stainless steel ini oke ya ini guys kita sudah rendang 1 hari dengan elektro waning kita lihat hasilnya guys oh ini guys ini hasilnya ini hasilnya guys jadi ada emas ada tembaga ya guys ini hasilnya ini inilah hasilnya kita rendaman 1 hari ya dengan elektro waning habis ini langsung kita keringkan dan kerik terus kita lockupkan oke guys itu aja berarti batu yang dari gritar ada mengandung emasnya ada tembagainya oke guys kalau memang video ini bermanfaat dan menginspirasi untuk anda maka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang ada di pojok kanan bawah yang perlu gambar saya terima kasih terima kasih